assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua semoga semua dalam keadaan lebih baik sehat melalui ya Nah kali ini kita akan bicara tentang bisnis online bisnis online dan bisnis dalam dunia nyata atau offline sebenarnya hampir sama teman-teman perbedaan mendasarnya itu terletak pada medianya dimana dalam dunia bisnis online segala sesuatunya dapat diakses dengan internet Nah jika kita ingin membuka sebuah toko untuk menjalankan bisnis kursa maka kita pasti sudah memikirkan apa nama dari toko kita jika dalam bisnis online nama toko sama halnya dengan nama website atau main website dan domain Nah selanjutnya kita pasti membutuhkan tempat atau lokasi untuk membuka toko kita dan dalam dunia bisnis online tempat untuk membuka toko ini sama halnya kita menyewa server website bisnis online pasti erat kaitannya juga dengan internet marketing Oke sekarang internet marketing itu apa Oke internet marketing itu merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pelaku bisnis online untuk mempromosikan jasa atau produk fisik maupun digital dengan menggunakan internet sebagai media promosinya jadi ini teman-teman pengertian dari internet marketing Nah jika kita berbicara mengenai internet marketing maka kita akan dihadapkan pada teknik atau ilmu mengenai bagaimana cara memasarkan atau mempromosikan produk biasa jadi teman-teman yang jelas internet marketing ini merupakan bagian dari bisnis online bisnis online dan internet marketing seperti 2 mata uang yang tidak dapat memperpisahkan jika diibaratkan sayur maka bisnis online tanpa internet marketing bagaikan sayur tanpa garam kenapa jawabannya adalah karena untuk bisa menghasilkan uang dari bisnis online memerlukan usaha pemasaran atau promosi dalam dunia maya yang disebut sebagai internet marketing eh baik teman-teman semua selanjutnya mari kita sama-sama semak penyampaian dari coach Ahira berbicara tentang internet marketing yuk sekarang kita baru mulai penjelasan tentang internet marketing gambarannya akan sama-sama saya dibuat menjadi berbentuk peta ya internet marketing itu mudahnya dibagi menjadi dua ada sumber penghasilan atau source of income juga ada cara promosi traffic generation sekarang bagian source of income itu dibagi-bagi tipe bisnisnya sekali lagi ini tipe bisnisnya itu ada PPS atau paper sale udah gitu pay per click ya atau PP cek udah gitu ada PPL atau paper lead ada juga jual produk sendiri ya udah gitu ada pelelangan atau online auction nah untuk sementara waktu ini teman-teman cukup mengerti penempatannya kalau PPS itu bagian dari source income ya udah gitu online auction juga bagian dari source income itu aja dulu yang perlu dipahami ya karena nanti kedepannya teman-teman akan diberi tahu PPC itu seperti apa PPS itu seperti apa yang jelas sekarang teman-teman harus tahu dulu sesuatu itu bagiannya dimana atau kemana ya supaya tidak pusing sekarang kalau PPS itu dibagi-bagi lagi seperti tadi ingat Delman ya ada kursir ada ada kudanya ya Nah sekarang ini bagi-bagi lagi lebih kecil lagi contoh paper sale itu apa Amazon nah teman-teman pasti pernah mendengar ya Amazon itu dalam intai marketing termasuk ke dalam paper sale udah gitu ada lagi clickbank ya kalau paper click adsense mungkin teman-teman juga pernah mendengar ya ini salah satu program favorit adsense setelah itu ada citika terus contoh paper lead ada max bounty ada juga kopea dan untuk pelelangan ada eBay ada flipa nah apa yang ada di depan teman-teman ini contoh seperti Amazon clickbank adsense jetika itu merupakan bagian kecil jadi ada banyak sekali program-program yang masuk dalam paper sale jadi paper sale ini bukan hanya dibagi dua hanya clickbank dan Amazon saja bukan ini salah satu contohnya clickbank masuknya ini Amazon masuknya ini ya jadi nanti pada saat teman-teman sudah mengetahui Amazon itu seperti apa clickbank itu seperti apa jika kemudian nanti teman-teman bertemu dengan program serupa maka teman-teman akan dengan mudah Oh ini masuknya ke paper sale terus seperti adsense ya misalnya satu saat nanti teman-teman diajarkan adsense ya di asian brand satu saat teman-teman menemui program serupa seperti adsense teman-teman sudah paham Oh itu maksudnya ke dalam paper click ya jadi di sini jangan khawatir dulu ada jargon-jargon yang aneh ya seperti PPC PPL jangan khawatir karena ini semua nanti akan diajarkan di asian brand oke nah sekarang kita berbicara cara promosi atau traffic generation traffic generation itu dibagi-bagi menjadi PPC ads atau pay per click advertising ya PPC di sini berbeda dengan PPC yang di sini ya ingat kalau ini sumber penghasilan kalau yang ini termasuk cara promosi yang cara promosi itu ada adsnya di belakang ads ini kependekan dari advertising ya terus setelah itu ada juga SEO search engine optimization ini juga nanti diajarkan di asian brand terus udah gitu cara ada promosi yang lain adalah email marketing ada juga mobile advertising dan ada juga sosial media marketing sekarang contoh PPC ads itu Google Adwords ya terus udah gitu ada lagi yahoo ads terus ada lagi MSN kalau SEO email marketing dan mobile advertising yang tiga ini dia berdiri sendiri jadi tidak ada bagian-bagiannya seo ya seo saja email marketing sama mobile advertising kalau PPC ad ini ada bagian-bagiannya nanti kalau teman-teman menemukan program beriklan yang mirip-mirip seperti Adwords atau yahoo ads teman-teman akan tahu itu masuknya ke PPC ad seperti itu ya Oke sekarang sosial media marketing itu dibagi-bagi contohnya adalah Twitter kita bisa promosi juga di Facebook terus kita bisa promosi di YouTube dan sekarang ada yang baru Google Plus nah teman-teman mungkin pernah mendengar selama ini kebanyakan orang Indonesia kalau pada set berjualan di internet mereka hanya berpikir Oh kalau mau jual di internet eh pakai aja Facebook Nah sekarang teman-teman sudah tahu ternyata jika kita menjalankan internet marketing yang namanya beriklan itu tidak hanya di Facebook coba teman-teman lihat ya ada PPC ad ada SEO email marketing mobile advertising social media marketing aja dibagi-bagi ya dan ini teman-teman tidak perlu mengerjakan semuanya ya pada dasarnya untuk menjadi kaya teman-teman itu tidak perlu mengerjakan semuanya hanya misalnya mempromosikan produk Clickbank dengan menggunakan SEO saja tanpa menggunakan yang lain-lain itu sudah bisa membuat seseorang mendapatkan penghasilan yang cukup bahkan luar biasa atau teman-teman hanya mau menjalankan Google Adsense dengan SEO saja itu juga bisa menjadi kaya jadi disini meskipun ada banyak ya bagian-bagiannya tidak perlu teman-teman kerjakan semua yang penting itu teman-teman mengerjakan apa yang dirasa nyaman oleh teman-teman jadi saya sarankan nanti kalau seandainya ada teman-teman yang lain mengerjakan misalnya di flipa misalnya udah gitu dia berpenghasilan sampai ribuan dolar teman-teman mengerjakan adzen misalnya langsung loncat ke flipa nah itu saya tidak menyarankan seperti itu saran saya fokus di salah satu sumber penghasilan apakah mau paper sale mau paper click atau paper lead ya atau menjual produk sendiri apapun itu dan lalu pilih salah satu disini cara promosi apakah PPC ad misalnya mau menggunakan ad word dulu atau langsung yahoo ads atau MSN center terserah atau mau menggunakan email marketing saja atau SEO saja jadi pada dasarnya untuk menghasilkan penghasilan di internet itu teman-teman harus mengawinkan antara sumber penghasilan dengan cara promosi itu jadi teman-teman ada yang dipromosikan apakah produk produk sendiri atau produk orang lain ya udah gitu pilih traffic generation nya apa disini dan ini semua yang akan diajarkan di asian brand setahap demi setahap nah supaya teman-teman nanti tidak bingung karena ini kan ada banyak disini nah teman-teman saya sarankan setelah video training ini untuk mempelajari video training berikutnya yaitu pahami cara belajar internet marketing di asian brand itu seperti apa ya di di sini yang saya perlihatkan di depan teman-teman ini adalah gambaran besar internet marketing itu seperti apa ya jadi teman-teman tahu kalau nanti saya berbicara citika misalnya Oh teman-teman tahu itu sumber penghasilan masuknya ke dalam paper click kalau saya satu saat berbicara Facebook atau Facebook marketing Oh itu masuknya ke dalam traffic generation social media marketing jadi tidak bingung lagi ya misalnya saya berbicara paper sale paper sale apa sih itu cara promosi atau sumber penghasilan nah dengan melihat petak seperti ini tidak jauh beda seperti tadi teman-teman mengingat transportasi dibagi menjadi tiga kan darat laut dan udara nah ini nanti saya sarankan untuk di print lalu ditempelkan di tembok supaya teman-teman paham inilah gambaran besar internet marketing ya dulu saya memerlukan waktu sampai hampir dua tahun internet marketing itu seperti apa nah sekarang teman-teman sudah punya petaknya dari saya sekali lagi untuk menjadi kaya teman-teman hanya tinggal mengkawinkan antara sumber penghasilan yang ada di sini pilih salah satu itu lalu dikawinkan dengan traffic generation dan setiap orang itu bisa berbeda-beda ada yang mengerjakan Clickbank dengan email marketing mungkin Amazon dengan mobile advertising atau Clickbank dengan YouTube segala macam ini semuanya bisa ya jadi teman-teman harus menjodohkan cari jodohnya masing-masing ya jadi sekali lagi di sini kuncinya adalah pilih yang mana yang membuat anda nyaman jadi jangan ikut-ikutan kepada orang lain-lain dan semua yang ada di peta ini ini semua akan diajarkan di Asian Brain Oke silahkan anda tonton video training berikutnya pahami bagaimana cara belajar internet marketing di Asian Brain dan setelah itu ikuti lagi petunjuk-petunjuk berikutnya yang diajarkan melalui video training lainnya saya Akhira sekali lagi selamat datang di Asian Brain Marketing Center semoga ilmu yang saya berikan akan bermanfaat untuk anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!